Secara umum bahwa WHO itu menganalisa ada 5 hal Pertama speeding Kedua impairment atau mabuk, drag dan lain sebagainya Yang ketiga safety belt Yang keempat child restraint Dan kemudian yang kelima itu helmet use Nah kebetulan karena ini di jalan tol mungkin kita tidak akan bahas yang helmet use Dari sisi speeding mbak Dari sisi speeding itu yang jadi menarik adalah Ketika kita masuk jalan tol Iya mbak kecepatan Ngebut Ketika kita masuk jalan tol Rasanya itu kayak terbebas dari yang namanya macet Ini mempengaruhi Jadi udah pokoknya gas pol Itu kita terpacu atau terprovokasi untuk melakukan hal tersebut Kadang-kadang kita bisa lihat speed dibatasi 100 km per jam Kemudian kita lihat ada pengguna jalan lain Wuss gitu Oh berarti di atas 100 kan mbak Ini menjadi konsen Kenapa? Kalau kita mungkin selama ini kita jalan baik-baik aja Dengan kecepatan tinggi juga aman-aman saja Tapi yang perlu kita tahu bahwa kita dengan nabrak misalkan kecepatan tinggi Nabrak di kecepatan 30 km per jam Itu setara jatuh dari lantai 1 pak Lantai 1 ya? 30 km per jam Naik kecepatannya 60 km per jam sudah kayak dari lantai 7 pak Seperti itu kira-kira gambarannya Kalau misalkan seperti begini Kami kalau di training itu suka memberikan contoh pengereman Pengereman ketika kendaraan itu di rem Di kecepatan 20 km per jam Kemudian diukur jarak berhentinya Kemudian dibandingkan dengan kecepatannya naikkan 2 kali Misalnya 40 km per jam Kita mikir Apalagi juga berhentinya Kalau tadi yang pertama kita ukur dapat 4 meter Alah paling kalau naik kecepatan jadi 40 km per jam Jadinya 8 meter Ternyata enggak pak Naiknya bisa 45 kali Jarak berhentinya kendaraan Nah ini mungkin yang Kita tidak semua paham ya Atau kita mungkin tidak aware terkait dengan hal ini Itu terkait dengan speeding Impairment atau drug atau ngantuk dan lain sebagainya Itu bagian dari impairment Ini kondisi pribadi ya? Kondisi pribadi pak betul sekali Nah impairment atau pengaruh ini kan Apa ya? Kita ketika ngantuk dan lain sebagainya Kita suka Ya namanya gini Contoh pak Kalau dibuat perumpamaan Ke di kecepatan kira-kira 100 km per jam Kita di tol Kemudian kita ngantuk Kita mikroslip Atau Ngantuk sesaat kurang lebih sekitar 4 detik lah 4 detik Itu setara kendaraan kita Melaju di kecepatan Sejauh 100 meter Tanpa ada yang nyetir pak Jadi kita merem 4 detik 111 2 3 4 detik itu 100 meter pak Bayangkan pak 100 meter gak ada yang nyetir pak Itu dari sisi ngantuk Jadi mikroslip itu kita gak nyadaran Biasanya kita punya kecerunungan begini Apalagi dulu pak Kalau kita dari Jawa Tengah atau Jawa Timur Mau masuk ke Jakarta Begitu kita masuk tol Cikampek Rasanya udah sampai Jakarta pak Padahal masih 72 kilo lagi pak Jakarta Itu kita Ah udah sampai Jakarta Jadi ah sebentar lagi nyampe Padahal perjalanannya bisa sekitar 1-2 jam lagi Itu pak Itu akhirnya membuat kita Ah ngantuk Paling juga Bentar lagi Paksain pak Nah ini pentingnya yang namanya Jurni manajemen sebetulnya Yang kayak gitu Itu dari sisi ngantuk Kemudian safety belt Kalau Mohon maaf Kalau melihat dari kondisi yang ada tadi Ini ya Dari foto yang tersebaran dan sebagainya Nampaknya tidak semuanya menggunakan safety belt pak Ini Tidak semuanya menggunakan safety belt Safety belt ini kadang-kadang Ah udah long saya cuman deket aja Oh cuman saya di belakang Bukan itu gitu Masalahnya Kalau pas ada apa-apa gitu Itu yang jadi tantangan Begitu pak Yang berikutnya Child restraint Child restraint ini Ini juga belum merupakan kewajiban ya Di Indonesia Berapa banyak Tapi mungkin beberapa orang sudah mulai sadar Oh iya deh anak kecil harus pakai Tempat duduk sendiri gitu Tidak boleh di depan Harus di belakang Nah Cuma memang belum Belum apa ya Belum tersosialisasi dengan Dengan banyak pak Terkait dengan penggunaan Child restraint Masangnya seperti apa Penggunanya seperti apa Kadang-kadang kita kendalanya Kadang-kadang kita kendalanya satu Anak kita gak mau dipakaiin itu pak Iya Karena Kecil kan sangat aktif Terus pakai safety belt Oh gak mau Gak mau Gak mau Kadang-kadang orang tua memang perlu memaksa Bahwa ini Mau gak mau Kamu harus pakai Bisa seperti itu pak Ya itu memang merupakan suatu proses Di samping Kita sendiri sebagai orang tua Yang perlu Apa ya Yang kita sendiri juga harus aware gitu loh Saya pakai safety belt Atau enggak Dan lain sebagainya Seperti itu Itu kira-kira pak Terkait hal yang secara umum Tinggal nanti kita lihat Terkait dengan apa yang terlihat di Kejadian di Vanessa Angel ini Terkait dengan Child restraint Saya tidak bisa komentar Karena sampai saat ini pun Saya tidak menerima Gambar Ataupun foto yang Ataupun video yang Memunculkan bahwa Adanya Child restraint Atau adanya Car seat Booster seat Yang digunakan di mobil tersebut Betul pak Penggunaan safety belt Yang terlihat saat Tadi di foto satu orang Nampaknya Vanessa Angel Tidak menggunakan Mohon maaf Karena sampai terlempar Itu yang Itu yang nampak dari saya Nampaknya iya pak Di depan Nampaknya iya Di depan Jadi korban juga gitu Jadi korban Yang suaminya Yang saya lihat Posisinya menggunakan Safety belt Tapi karena Yang bersangkutan Tergencet Seperti ini Terima kasih Terima kasih Di aduk Di aduk kayaknya Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!